Balai Kota Jambi, Sarif Fasya, Sabtu malam melaksanakan malam jamuan resepsi dalam rangka hari jadi Tanah Pilipu Sakobatua Kota Jambi yang ke-621 tahun dan hut pemerintah Kota Jambi yang ke-76 tahun. Dalam momentum ini diharapkan seluruh instansi di lingkup pemerintah Kota Jambi dapat selalu kompak dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pemerintah Kota Jambi menggelar malam resepsi dalam rangka hari jadi Tanah Pilipu Sakobatua Kota Jambi yang ke-621 tahun dan hut pemerintah Kota Jambi yang ke-76 tahun. Bertempat di Aula Gria Mayang pada Sabtu 29 Mei 2022 malam. Hadir langsung dalam kegiatan ini Wali Kota Jambi, Sarif Fasya, dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Sekda Kota Jambi, para Kepala OPD, dan Unsur Forkopimda di lingkup Pemkop Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi, Sarif Fasya menyampaikan malam resepsi ini merupakan penutupan dari serangkaian kegiatan hut pemerintah Kota Jambi dan Tanah Pilipu Sakobatua. Dalam momentum baik ini pula, Fasya juga menyampaikan, Kota Jambi banyak mendapatkan prestasi-prestasi. Kendati demikian, hal tersebut tidak akan bisa diraih tanpa dukungan Forkopimda Kota Jambi sesuai kewenangannya masing-masing. Dirinya juga mengharapkan semua jajaran untuk terus menjaga kekompakan ini. Kami banggakan yang pertama, saya selaku pimpinan tentunya mengucapkan terima kasih. Rangkaian kegiatan kita dimulai di tanggal 17 Mei, pada saat kita ubah sarang, dan itu selalu menjadi pikiran kami pada saat tanggal 8 Mei, kami bertolak ke Denmark. Pada saat tugas ke Surabaya, selalu mengajakkan bagaimana kegiatan persiapan hut pemerintah Kota Jambi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, malam resepsi ini merupakan tasyak kuram penutupan dari serangkaian kegiatan hut pemerintah dan Tanah Pilipu Sakobatua, yang mana dimulai dari tanggal 17 Mei kemarin ditandai dengan upacara bersama. Menurutnya, serangkaian hut ini berjalan lancar dan sukses, sehingga kesuksesan ini merupakan milik bersama dari tingkat paling bawah hingga Wali Kota Jambi. Maulana berharap, selama masa Wali Kota dan dirinya menjabat, diharapkan masyarakat puas dengan kinerja yang telah diberikan. Rangkaian kegiatan ulang tahun pemerintah Kota Jambi yang ke-76 dan ulang tahun Tanah Pilipu Sakobatua yang ke-621, dimulai dari tanggal 17 yang lalu. Dimulai dengan apel atau upacara, kemudian juga tadi puncaknya, sidang paripurna DPR dalam rangka hari ulang tahun tersebut. Dan malam hari ini adalah malam pasakurannya, resepsinya, bersama-sama kita kumpul untuk berbahagia bersama. Dalam rangka momentum ulang tahun ini, karena kesuksesan yang sudah dicapai ini adalah kerja bersama-sama seluruh jajaran pemerintah Kota Jambi, mulai dari yang Pak Alipawah sampai Pak Alipota. Karena itu malam hari ini malam keakraban. Kita nyanyi-nyanyi bersama untuk mewujudkan rasa kekompakan, supaya kita satu dengan yang lain, jadi pesan Pak Alipota untuk terus meningkatkan kinerja di semua OP.